Viral momen Anies Baswedan antar anak sekolah naik sepeda motor, pelat kendaraan jadi sorotan, mati pajak. Media sosial dihebohkan dengan penampilan Anies Baswedan yang antar putranya Kaisar Hakam Ismail berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Namun, aksi Anies Baswedan antar anak ke sekolah justru membuat netizen salah fokus dengan pelat nomor kendaraan yang dipakai. Momen Anies Baswedan antarkan putranya ke sekolah diunggah di media sosialnya pada Rabu, 12 Juli 2023. Terlihat gaya Anies Baswedan seperti bapak-bapak umumnya yang antarkan anak ke sekolah mulai dari memakai celana bahan hingga helm dan motor metik merek Yamaha Mio. Sementara putranya dibonceng di belakang. Dalam narasinya Anies Baswedan menyebut mengantarkan putranya ke sekolah di tahun ajaran baru. Ia pun mengucapkan selamat kepada siswa dan siswi yang pertama kali masuk hari ini. Pun Anies Baswedan mengaku turut senang buat orang tua yang memiliki keluangan untuk antar anaknya hari ini. 2016, Antar Kaisar di hari pertama sekolah. Selamat HPS buat siswa-siswi yang masuk hari ini. Turut senang buat orang tua yang memiliki keluangan untuk antar anaknya hari ini. Semoga tahun ajarannya menyenangkan, tulis Anies Baswedan. Namun begitu netizen malah salah fokus dengan motor yang digunakan Anies Baswedan. Pasalnya, plat nomor yang dipakai sudah habis masanya pada 1 Januari 2020. Dimana artinya plat nomor kendaraan tersebut sudah mati sejak 3 tahun lalu. Usut punya usut, ternyata foto tersebut merupakan foto lama yang diambil tahun 2016 lalu. Dalam foto yang diunggah kompas.com, foto tersebut pernah dibagikan Anies Baswedan saat menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada 1 Agustus 2016 lalu. Adapun foto itu dibagikan dalam rangka mengkampanyekan gerakan antar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Terima kasih telah menonton!